Intro Sebelum masuk ke videonya Jangan lupa klik tombol subscribe and turn on the notification ya Halo guys, welcome back to my youtube channel So, di video kali ini Aku mau bikin Shopee Haul Kaos Oversize Jadi, kalau misalnya kalian penasaran Barang apa aja yang aku beli Aku belum watching Jadi, yang pertama Aku ada beli Kaos Oversize Mickey kayak gini Kita buka ya Ini bahannya cotton gitu Dan ini bener-bener adem sih Terus, untuk gambar Dia sablonannya bagus banget High quality gitu Padahal biasanya dengan harga yang semurah ini Dia sablonannya gak akan sebagus ini gitu Dan ini aku dapetin dengan harga murah Dengan sablon yang bagus Dan ini kaos Oversize yang bener-bener Oversize Menurut aku nih Kalian liat Ini gede banget Peningkat dada 118 cm Dan si panjang ininya itu Dia punya ukuran 67-67 cm Which is itu bener-bener Oversize yang gede Tapi menurut aku kalau misalnya kalian punya badan yang ukurannya S atau XS Ini bener-bener kegedaan sih kalian Ini mungkin cocok untuk Oversize yang badan ukuran M sama XL gitu Menurut aku masih masuk Karena ini bener-bener gede sih Tuh, liat ini gede banget Biasanya aku nemu di allshop-allshop lain Dia tuh tulisnya Kaos Oversize Tapi waktu dateng Dia kecil Jadi kayak Walaupun dia dipake di orang yang ukuran badannya S Tapi tetep kegedean Karena Gatau kenapa dia tulisnya Kaos Oversize Tapi waktu dateng kecil gitu Gatau kenapa Dan itu bener-bener ngeselin sih Jadi kalau dipake bakal kayak gini Ini jadinya kalau misalnya udah dipake Ini warnanya bener-bener bagus banget sih menurut aku Gak kayak yang putih terlalu putih kayak tembok Terus ukuran bagian tangannya juga Bener-bener lebar Jadi bagus kalau Oversize gitu Terus Gambarnya dia bener-bener high quality banget Bagus gitu kualitas gambarnya Bukan yang blur-blur gitu Terus kalau misalnya dipakein sama celana penek atau celana panjang Pun cocok-cocok aja Atau mau dikeluarin dimasukin juga cocok Tunggu Aku beli ini Kalau gambarnya kayak gini Ini lucu juga sih Ini bener-bener lucu juga Lucu banget Kita buka dulu ya Untuk yang ini aku beli di harga Rp70.000 Kalau yang tadi aku beli dengan harga Rp60.000an gitu Kalau misalnya yang ini Aku beli dengan harga Rp70.000an di toko yang berbeda Untuk bahan ini gak beda jauh sih sama yang tadi Ini juga bener-bener adem Bahannya karten gitu Terus untuk sablon aku suka juga Karena ini sablonnya bagus gitu Bukan sablon yang kayak sablon murahan Tapi Menurut aku ini tuh gambarnya kayak terlalu kecil gitu Karena si baju oversize ini gede gitu Tapi Si ininya tuh bagian bawahnya kayak kosong banget gitu Jadi menurut aku Kalau misalnya mau lebih bagus ini gambarnya Harusnya lebih gede gitu Dan tulisannya juga ini terlalu kecil gitu Tuh kan kayak Ini pinggirnya lebar banget kosongnya Sebelah sini juga Tapi bagian gambarnya itu kayak cuman segininya gitu Terlalu kecil dan kayak kurang pas aja gitu Untuk dilihat Terus ini Tapi ini gak tau kenapa ya Aku waktu beli gitu Kayak di bagian belakangnya ada sedikit kotor gitu Tuh Ini kayak ada noda gitu sedikit Tapi ini gak tau ya Kalau misalnya dicuci bakal ilang apa enggak Semoga aja bisa ilang Dan Warnanya sih ini Kayaknya lebih putih gitu sih Dari yang tadi Yang tadi tuh Broken white-nya bagus Jadi ya Not bad sih Cuman aku kurang Kurang puas aja gitu Bagian belakangnya tadi ada kotor Terus di bagian depannya juga ada sedikit kotor nih Tapi kayaknya kalau dicuci gak tau sih Ini bisa ilang atau enggak Semoga aja bisa dicuci ya Untuk baju ini Ini dia di tokonya Dinyediain ukuran dari S-Hemp XL gitu Aku ambil baju ini Ini di ukuran XL Dan ini Bener-bener bagus sih Untuk oversize Jadi kayak pas gitu Jadi Untuk kalian yang punya badan dari kecil Sampai yang agak besar itu Dia bener-bener ngediain banget Ukuran-ukurannya Ini rekomen sih Buat kalian beli juga Cuman Aku kurang suka Karena ada kotornya aja Udah itu dong Kalian lihat sendiri Ini kalau dipakai Bener-bener bagus banget Warna putihnya Bagus Aku suka Terus bagian tangannya juga Dia lebar Tapi Kekurangannya cuman digambar doang sih Kayak terlalu kecil Terus bahannya adem juga Kalau dipakai sehari-hari Bakal enak Mau dimasukin juga bagus Terus bisa pake sana pendek Atau panjang Tetap bagus kok Untuk baju yang ketiga Aku beli baju Kayak gini Dia warna kerem Terus dia ada tulisan Fragile Ada gambar kayak gini Ini aku suka sih Ini bagus banget Kayak sama persis Kayak digambar Karena biasanya Di all of all shop lain Banyak yang Gambar sama Waktu barangnya dateng itu Kayak beda gitu Jadi aku males banget sih Kalau misalnya nangguin all shop yang kayak gitu Tapi ini bener-bener persis banget Sama di foto Dan ini untuk ukuran Sama kayak baju yang sebelumnya Ada ukuran S sampai XL Aku pilih yang XL juga Supaya oversize-nya tuh Bener-bener oversize gitu Bukan yang waktu dateng Ngecewain kayak kecil gitu Takutnya kekecilan Jadi aku pilih yang agak besar aja XL Kita buka Jadi untuk yang ini Ini juga sama Menurut aku gambarnya Terlalu kecil Dan Kayak bawahnya terlalu kosong Kanan-kiri gambarnya juga Terlalu lebih lebar gitu Menurut aku Kalau misalnya mau lebih bagus Gambarnya kalau misalnya lebih gede Itu bakal jauh lebih Keren sih Terus untuk bahan Ini sama kayak yang tadi Cotton Bahannya enak Ini juga adem Tapi Untuk warna Ini tuh digambar Dia warna kremnya tuh Lebih terang gitu Tapi waktu dateng Dia kayak agak sedikit tua gitu Nggak tau kenapa Tapi ini masih Lumayan bagus sih Untuk warna Aku beli harga ini Di harga Rp70.000 Sama kayak yang Baju sebelumnya Warna putih Bisa kalian lihat sendiri Ini bener-bener bagus Kalau dipakai Terus lebar gitu Bagus Ukurannya Terus bagian tangan Juga ukurannya pas Lebarnya Cuman aku kurang suka Di bagian warnanya aja Terus lanjutnya Di toko yang berbeda lagi Aku begini Baju putih Ada gambar Watermelon Untuk yang ini Bahannya Gak sebagus yang tadi Karena ini harganya juga Jauh di bawah yang tadi Terus untuk ukuran Dia Gak oversize sih Segini Gak terlalu Se-oversize yang tadi Kalau yang tadi kan Kayak Segininya gitu nih Kayak segininya Tapi untuk yang ini Kayak Terlalu kecil gitu Dan kalau misalnya dipakai Di badan aku Mungkin ini Tidak se-oversize yang tadi Dan mungkin Kayak baju biasa aja sih Gak oversize gitu Untuk sablon ini Lumayan bagus juga Tapi Masih lebih bagus yang tadi sih Karena ini harganya juga Bener-bener murah banget Aku beli di harga Rp29.000 Which is tuh Murah banget 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 Terus Untuk warna putihnya Ini Kayak dia Gak Gak Nutupin gitu Maksudnya Kayak ini agak tembus sih Sedikit tembus gitu Karena bahannya lebih tipis juga Tapi Kalau misalnya dengan harga segitu sih Ini bener-bener worth it Worth it aja Menurut aku Karena Dia punya harga yang murah banget Kayak kita gak bisa terlalu Ngarepin banyak Dari baju ini Dengan harga yang segitu murahnya Yang ini Gak aku videoin Tapi mungkin Menurut aku Yang ini tuh Lebih bagus untuk Dijadikan crop Karena ukurannya nanggung Untuk job shop yang selanjutnya Aku beli kaos Corak newspaper gitu Ini kita buka dulu Jadi dia Kayak gini Ini Lumayan Oversize sih Cuman Untuk panjangnya Gak sepanjang Baju-baju yang sebelumnya Terus Dia Digambar tuh Bahannya Keliatannya gak kayak gini Cuman Waktu dateng Dia bahannya kayak Agak panas Untuk yang ini Di luar ekspektasi Aku banget sih Aku kira gak akan sebagus ini Kalau udah dipake Ternyata Bagus Cuman Bahannya aja yang kurang adem Terus Kalau dimasukin Ini bener-bener keren banget Aku suka banget Dan sebelumnya tuh Gak ngira Bakal sebagus ini Apalagi Kalau ditambahin Ikat pinggang Bagus banget Terus barang Terus barang selanjutnya Aku beli di toko yang sama Dengan baju yang newspaper tadi Ini Gambarnya kayak gini Kita buka Untuk yang ini Bahannya Lebih panas Dari yang tadi sih Kayaknya ini Terus Warna Warna si gambarnya juga Kayak agak Pudar-pudar gitu Terus Bagian lehernya juga Ini lebih Lebih kayak jatau gitu Gak sebagus Baju-baju yang lain Tapi Gak terlalu Masalah juga Karena ini Bajunya murah Sama kayak yang tadi Harganya Ini aku beli dengan harga Rp25.500 Dan Ini ukurannya Sama sih Kurang lebih sama yang tadi Tapi ini Lebih pendek Dari baju-baju yang lain Untuk tangan Dia Ya lumayan gede sih Segini Dia tulisnya Bahannya cotton juga Tapi ini Lumayan panas Kalau misalnya dipakai Untuk sehari-hari Dan ini Kayaknya Kalau misalnya dipakai Bakal kayak terawang Gitu sih Dia Kayaknya bakal terawang Karena ini Bener-bener tipis banget sih Aku liat gitu Dia tipis banget tuh Keliatan gak sih Ini lampunya di belakang Juga jadi keliatan Karena ini Bungan tipis Ternyata ini Gak terlalu nerawang juga sih Masih tertutup gitu Terus Lumayan Bagus sih Kalau dengan harga Untuk yang terakhir Aku beli Kalau sedangkan warna orange Kita buka Jadi ini Colesnya Dia digambarnya sih Warnanya kayak Lebih cerah gitu Tapi waktu dateng Dia warnanya kayak gini Terus untuk Sablon Dia agak sedikit Pudar Warna sablonnya Warna putih gitu kan Tapi Waktu diliat Ini tuh kayak Orangnya masih keliatan Di Kalau kalian liat Si sablon Warna putihnya Ini tuh ada Orang-orangnya gitu Terus untuk Bahannya juga Dia tipis sih Ini Tuh keliatan gak sih Tuh tipis kan Ini tipis banget Beli dengan harga Cuman Rp19.900 Ini lebih murah Dari yang lain Paling murah Dari yang lain Terus ukurannya juga Ini Kayak baju kaos Biasa aja sih Gak oversize gitu Tapi aku gak masalahin banget sih Sama sekali Gak masalahin banget Karena ini Harganya cuma Rp19.900 Kita gak bisa ngarepin Apa-apa dengan Barang yang semurah ini Apalagi kaos Aku aja baru tau Ada kaos yang harganya Semurah itu Terus Barang yang terakhir Aku beli Iket pinggang Gini juga Dan ini aku beli Harganya di Harga Rp4.000-an doang Terus ini Bahannya Ya standar-standar aja sih Sesuai dengan harganya Yang cuman Rp4.000 Terus dia disini Ada bolongnya Ada 4 bolong gitu Tuh Kalau misalnya kalian Mau lebih kecil Bisa kalian tambahin juga Kalian bolongin sendiri Kalau misalnya kurang gede Juga bisa Di sebelah sini Kalian bolongin Terus untuk besinya Dia kayak gini Ini Lumayan bagus sih Dengan harga segitu Jadi sekian dulu Video Shopee haul Cost oversize dari aku Jangan lupa like Comment Subscribe And turn on the notification Supaya tiap aku upload video baru Kalian dapet notifikasinya Bye guys Thanks for watching See you on my next video